Kapolres Nagekeo Nusa Tenggara Timur AKBP Yuda Pranata Viral di media sosial shop Lantaran aksinya menancapakan pisau sangkur di atas meja Saat sedang berdialog dengan sejumlah warga Dalam video berdurasi 2 menit 51 detik tersebut AKBP Yuda yang memakai kaos coklat berlogo Polri Tampak sedang menyampaikan kekesalannya atas kinerja pihak BPN Nagekeo Begini videonya Sampai jumpa Dalam potongan video tersebut AKBP Yuda nampak kesal terhadap kinerja BPN Nagekeo Dalam kisru lokasi pembangunan Waduk Lambo Proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional Yang dicetus Presiden Joko Widodo dan menelanlan dana 1,8 triliun rupiah AKBP Yuda tampak menjeda pembicaraannya Dan mencabut sangkur lalu bangun dari tempat duduknya dan mencapkan pisau sangkur tersebut Kuat-kuat di atas meja triplex berwarna biru Lantas pisau komando tersebut dibiarkan menancap di atas meja Warga yang menyaksikan aksi perwira menengah tersebut terdiam Segera AKBP Yuda Pranata yang menampakkan ekspresi marah kembali ke tempat duduknya Sementara itu beberapa warga terlihat sibuk mengabadikan aksi Kapolres Yuda menggunakan kamera ponsel Video tersebut kemudian menjadi viral Tidak hanya warga yang melongok, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nagekeo, Dominikus B. Insantuan Juga hanya terdiam atas aksi menancapkan pisau sangkur tersebut Kepala Badan Pertanahan Ya dari kemarin sudah turun tim ke sana Tim gabungan dari Kopang, dari Intel, dan dari Westkrim Dan sekarang mereka sedang investigasi Hasilnya bagaimana? Ya nanti kita lihat perjalanan Terima kasih telah menonton!